Jangan rindu mboten kali surga kita semuanya rindu pengen masuk surga tapi belum tentu surga merindukan kita kanji nabi menai coro bagaimana menjadi orang yang dirindukan oleh surga aljanatumustakun liarbaen surga itu merindukan 4 macam golongan moga-moga kulopan jangan sami termasuk orang yang dirindukan dirindukan pacari mawon seneng dirindukan bucuni mawon seneng gimana bu? dirindukan bucuni seneng apa apa? bahagia apa apa? apa mana dirindukan bucuni tanggane pengalaman matamu pengalaman aku ini mokone bakong truknya loh istrimu adalah semangatku siapa mereka yang dirindukan oleh surga? yang pertama adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran milah kita itu punya kebiasaan kalau bulan Ramadan biasanya di masjid dan musyola setelah taroweh biasanya tadarusan ingin apa buatan? jeningan mingi Ramadan tadarusan apa buatan? siapa musyola di masjid tadarusan nganggu sepeker apa buatan? saat ini ada beberapa kampung dan tempat itu membatasi tadarus kuran lak nganggu sepeker sampai jam 10 malam saja setelah itu enggak usah pakai sepeker karena dianggap nganggu kenyamanan masyarakat lak nganggu sepekerja setuju tapi lak nganggu sepekerja orang-orang yang kadang-kadang aneh yang mereka itu jadilan apa mbak? lak nganggu sepekerja aku marah banget ini jenisnya jadilan apa apa? lak nganggu sepekerja jenisnya jadilan, dayaan apa? brodut apa meneh? dayak apa nuku sepekerja dayak meneh? apa neneh disini? soreng, jadilan, jaranan, kuda lumping apa? singobarong aku seneng nganggu budaya tapi saya ini perbandingan mau ngeh ini perbandingan orang-orang seneng kali jadilan aku lagi seneng nganggu budaya hiburan kok tapi masyarakat ini lucu ada orang yang tak darus koran dibatasi sampai jam 10 tapi daerah kula ini juga menanggap jadilan singobarong dayaan mulai isu nganti dini hari ini orang-orang yang gagas orang-orang yang nesu orang tak darus koran jam 10 bengikon mandek alasannya yang ganggu masyarakat tapi lawong jadilan singobarong oh, mungkin apa nanti? dari pagi sampai pagi lagi bahkan kadang-kadang kerungu adan mau dilanjut lagas terus persis mbahmu persis bahkan menawiti yang kalirjo kalau diundang pengajian orang mesti mangkat kakeyan sambat tapi lawong jadilan nanggap singobarong orang diundang mangkat lawong jadilan pengajian dada takon kia ini sopa ganteng apa nama patau gondrong apa nanggap langkan apa mana gede apa cik kamu batin ya cik kok gede gak kamu ga nyun sewa lagu undang singobarong gak si mangkat padanya nyun sewa singobarong ngundang demit kok sing teko wong kobar berarti wong kobar koyo demit berarti lurai lurah demit di lurai woyki lurai milah bapak ibu para demit rahimakumullah lho ngaku kita wong lewat magelang mulai pengajian bengi jam siji jam luruh ini orang nandek ntk ntk nganggling mulai nandakin kaya semangat temen tada harus jam 10 sepi bahkan anak tersinggung jadi ini berbeki kuping singobarong sing ngundang demit seneng raumum tadarus quran sing omong omongan karugus di Allah malam berbeki kuping woy berarti kuping mu jangan jangan ada setan ini lho saya itu orang yang paling terdepan nguri nguri budoyo termasuk singobarong monggo tapi sakseneng-seneng karo singobarong ojo ngalah kis seneng mumarang al quran milo lateng meriki onot pendidikan al quran ayo anak edi dorong diragati ini nyatani lho boten lho nonton singobarong anak edi sangoni lho belajar quran kan bayar spp wak gyah lho boten artinya apa kita menganggap al quran itu belum sebagai imam kalau kita anggap al quran sebagai imam berarti awai dewi ini diuripe kudu melu aturane al quran melu tuntunane al quran contoh al quran dawuh arrijalu kau wamun alan nisa wong lanang kui imam wong wedok tegesin apa imam kui kudu dita ati wong lanang imam wong wedok berarti makmum makmum sing api wim makmum sing manud karo imam imam sing api yang diikuti oleh banyak makmum setuju bu setuju wong lanang imam wong wedok makmum wong wedok wong lanang imam makmum sing api sing manud karo imam imam sing api yang diikuti oleh banyak makmum setuju bu lama kok setuju berarti bojomu semakin diikuti oleh banyak makmum semakin baik setuju pak cocok 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 sanggon gong imam ngatur makmum yang kelasi wong kobar kali rejok malah katah makmum ngatur imam wong wedok ngatur wong lanang game button apa mana wong wedok ngaku kocok motoy mesti ngatur wong lanang wong wedok diatur orang ngatur yuk ngawai dia ngatur ayo sing bener wong lanang buka hp wong wedok apa wong wedok buka hp wong lanang kuih karep mu sing bener kudunya wong lanang ngecek hp wong wedok soalnya apa wong wedok maksiat kelawan hp sing lanang melu tanggung jawab dosa wong lanang maksiat karu hp wong wedok orang melu dosa kudunya wong lanang ngecek hp wong wedok tapi sanggon wong wedok ngecek hp wong lanang maaf orang nyilih hp mu pak modar wong milu wong lanang ketinggalan ketinggalan dompet ngomah orang galau tapi ketinggalan hp galau contoh lurai aduh dicek bojoku modar ayo saya ini wong lanang milih ketinggalan hp apa ketinggalan dompet modar masih dompet apa perang broto yudo wujudnya jeneng umi di lalu hp ini masih telepon siti ayo pas ngangkat saya modar modar bu lama lu tuntunan ala kuran wong wedok wong lanang berarti kita kurang memahami bahwa fungsi al-quran itu adalah bahwa quran itu sebagai petunjuk kuran mandi bu jeneng anak wedok wadi kok anak ahli zina kual wanya ijazah lakturu di wajah inna angzal na filaylat il qader terus dodo di wajah alam nashroh lakasodra insyaallah anaknya akan terhindar dari zina seumur hidupnya amin lagi turun eh eh duduk rupa kamu masra ini ini bau everything ini nih a masa kayak ini perawan rap coyuk eh jel caramu nyeklemik pinduk dicekl club nyeklemik pinduk eh cekl lami waaah lak perawan aku ngelemik ngeteniki mbae ngini orang bosa perawan yang kelemik ngini lak perawan tuh ngini ngelemik aku zizi karena ukuran kebahagiaan tuh bukan harta yang berharta miliaran itu banyak tapi ketika saya lihat kebahagiaannya tidak mengalahkan mereka orang-orang yang berada di pedesaan lho, saya kini ngelemik lak urib lak urib, lak urib lak urib, kaya ngelemik bisa ngabar sokobar bisa sokobar justru kemungkinan bermaksa itu kecil, ini gini rano karaoke orang-orang pura sinyal yang anggil mati total lho mulai ngelok banyak orang yang penampilannya kelihatannya kaya tapi sebenarnya susah tapi banyak orang yang kelihatannya miskin tapi bahagia kok miskin tapi kaya banyak orang yang kelihatannya kaya tapi susah banyak orang yang kelihatan miskin tapi bahagia kalau tidak berarti ada kota ini di Yogyakarta gaya ini nongkrong di hotel wuhh arisan mobilnya mewah nongkrongnya di hotel foto 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 tapi nyungun sewo sertifikatnya di bank mobilnya kreditan gimana tadi kelihatannya penampilannya mewah wow tapi nyungun sewo sebenarnya dia miskin tapi sebaliknya orang desa manganin ngemberan gunung paling mau sambal bawang lawe wa asin gimana bumah itu tapi sawai ombo ombo waduh si lemu? lemu si lemu bawa itu namun waduh si termasuk bojone naf ngembaknya mau suprafit atk 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 tapi montore cdw boten kreditan Hai bakul tahu ditukun teh senengnya rawam contohnya iki ya Allah Hai kula posok kula posok kula posok kula posok kula posok rosa suguhanti eh panitanya nyon amal westok kopi tak tolak malah jalo amal Hai betul kamu mau nih koronnya kayaknya pakai pakai kalau posok kula Hai kalau aku sakit bubun sempurna seminggu nih milo sorok kula gerok tas pilek tapi Alhamdulillah senajan teloro kulomba teman dek posok kula nipu pengen mati dalam keadaan posok dalam keadaan ngaji di dalam keadaan posok itu kan asyik lo umpoh maku lo ngaji tengkali rejo moro-mero Israel teko kan keren lu mungkin dumo keteng majit-majit magilang innalilahi wa inna ilahi roji'un telah meninggal dunia dengan tenang ketua panitia Sapa ketua panitia nih maka kita syukuri hari ini Bapak Ibu kita bertemu di acara khataman tasakuran lil khatmil Quran apalagi ini acaranya sayang banget acara tasakur atas nama khataman Quran ngomong-ngomong anak kulopan jengan sami datus anak engkang ahlul Quran Amin Allahumma Amin Oh nanti ngaji babakan ilmu babakan Quran yang penting ngantinya syukur Alhamdulillah pengajian sumuh Alhamdulillah panas Alhamdulillah paling dilupenah alisnya luntur ya alis apa celurit jenengan lah makannya sawah ya tanden ngoterniku makannya sawah kok buburi telung senti ibu bapak rahimahkumullah ada satu orang imam namanya Imam Ahmad bin Hambal yang kita kenal dengan nama viralnya Imam Hambali Imam Madhaps yang paling terkenal ini kula wanten papat binten bu papat siji imam Hanafi loro imam maliki telu imam syafi'i papat imam hambali nah kulajang cerita bab imam Ahmad bin Hambal imam Ahmad bin Hambal ini pernah mimpi ketemu Allah nuku pingsan yang puluh Songo awa idwi kok mimpi ketemu Allah mimpi ketemu kanjing nabi mohon angelewora umum mergok kakeyan doso lanjutin enak dong aki moga-moga segera mimpi ketemu malaikat Israel imam Ahmad bin Hambal dia bercita-cita pengen sekali lagi ketemu dengan Allah dalam mimpi ternyata doanya dikabulkan kembali Imam Ahmad bin Hambal ketemu dengan Allah dalam mimpi apa pertanyaan Imam Ahmad bin Hambal kepada Allah dia menanyakan satu hal ya Allah Gusti peripun corone kawulone panjenengan pengen cedak karunjenengan untuk menunjukkan rasa cintanya dengan anda jawabannya adalah Allah mengatakan bikiro atil kur'an dengan cara membaca kur'an jadi lah awa idwi ini pengen cedak karun Gusti Allah gampang jadi orang yang seragap moco kur'an nah milo awa idwi ini latah latahnya apa biasanya lah rabbini komas kawaini apa seperangkat alat sholat beserta Al-Qur'an itu sebenarnya ajakan isarot wong lanang menai seperangkat alat sholat dik ini mas kawaini seperangkat alat sholat ayo sholat aku dari imamu ku dari makmumku dik ini ada Al-Qur'an ayo diwoco bareng bareng tapi kadang-kadang awa idwi ini ku namung latah gaya-gayaan mas kawaini seperangkat alat sholat tapi ratahu sholat mas kawaini Al-Qur'an tapi ratahu moco kur'an walaupun ada cerita nih saya diundang nasihat untuk memberikan nasihat ulang tahun pernikahan mas pernikahan mas nikah berapa tahun pak 50 tahun kalau 25 tahun pernikahan perak 12,5 tahun perunggu 5 tahun besi ulang rabi rongsoan ini rabi dong ini ulang eh? eh duduk rupamu masak ini ini mbaknya rong rabi si rong rabi sing di ulang apa ya? lah rupa rupa tuang ini ulang rabi masak kawaini perawan rapor coyo aku eh? eh? ya jel caramu nyekelmik pinduk di cekl pula nyekelmik pinduk di cekl pula nyekelmik pinduk di cekl eh cekl nyekelmik ya? waaah lak perawan aku nyekelmik ngeteniki he 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 mbaknya ngini ronda masak perawan nyekelmik ngini lak perawan tuh ngini nyekelmik aku zizi masak perawan nyekelmik ngomu ini pengalaman nyekelmik nyekelmik eh? kok eto eto? mungkin ini perawan ini ku pingin 50 tahun pernikahan ini bu Juni Jindrali tapi tak se etes nih kau tiang dia menikah umur 20 tahun itu pernikahan 50 tahun berarti usianya 70 tahun gua ya ini roma bu kus mang contoh keluarga kulo laku kiri ini kone nganda ini malah konyontohi goblok mentohi ya kone tak rungok nopo bu hebatnya nopo keluarganya jeningan keluarga cahaya niku top kus sudah 50 tahun saya menikah dengan suami saya keluarga saya utuh anak saya sehat semuanya berhasil keluarga saya sakinah mawadawarrohmah lebih hebatnya lagi gue senyewon saya mas kawin yang diberikan oleh suami saya seperangkat alat sholat beserta alqurannya masih rapi tersimpan di dalam lemari aku mbatin pedok temen mas kawinir radingu kok ampuh nih lu kulo mbatin bu jeningan nuku sakinan apa pekok bu nah dikatakan apa man aroda ayataka lama ma'allah fal yakro'il kur'an barang siapa yang menghendaki bercakap-cakap dengan Allah hendaknya dia membaca kur'an berarti ibu lak moco kur'an ni kok podok karu omong-omongan karu gusti Allah lan jeningan sergup moco kur'an berarti jeningan termasuk tiang sing disenengi karu gusti Allah soalnya napa wong ni ku lak seneng biasane gilem ngomong lak ora seneng biasane meneng apa kulo ni ku lak lagi nesu kali bojo kulo nesu kali santri kulo ni ku kulo raton nesu raton bengok meneng kok bojo kulo ngerti kulo meneng mesti bojo kulo gelisah ngapa kok abah meneng kulo ni ku lak nesu meneng berarti kulo katwa otong meriki ngomong terus berarti kulo mboten nesu tapi seneng lak jeningan ku ditakdir kali gusti Allah seneng moco kur'an berarti jeningan nembe disenengi karu gusti Allah berarti Allah pengen omong-omongan karu jeningan persoalane lak jeningan belas orang gelem moco kur'an berarti jeningan nembe disatru karu gusti Allah ya kira-kira jeningan termasuk yang disenengi apa yang disatru disenengi berarti jeningan nge moco kur'an berarti Allah rupamu yu 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 serah percaya kira-kira luwe kata mbuka hp atau mbuka kur'an kira-kira luwe kata moco wa napa moco ayat mbuka tiktok napa mbuka hadis mbuka youtube napa mbuka kur'an mbuka youtube nontonnya gusmiftah kok yang gusmiftah maksudnya nonton gisel wala wang suling ya jadi wong ni kulak disenengi kali gusti Allah di tektir seneng moco kur'an soal wong ni kulak seneng biasanya gelem ngomong laknesu biasanya orang gelem ngomong ngomong ayo meneng apa ngomong paling moring sekali muni moring moring sekali muni nesu nesu betul bu kulak matur wong lanang ini ku rasa mau one one ini rasa mau senengi insyaallah mati dewi kulak di buju aja mau one one kendo jariknya mau laku rasa seneng ya gampang malam jumat terasa dikeloni lah beres tau eh jajan matamu jajan 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 matamu jajan malami wong deso ngerti micet bareng lo ngakur ngerti micet ya apa lho aku langsung buka micet lah begitu buka micet langsung dinyang rondo-rondo gue sama aku dong gratisan dong barang siapa yang menginginkan berkata-kata berbicara dengan Allah hendaknya dia membaca Al-Quran itu artinya apa begitu jenengan memasukkan anaknya kepada pendidikan Al-Quran padahal ngelatih anaknya omong-omongan karo gusti Allah kok jangan kan omong-omongan kali gusti Allah diajak ngomong karo presiden mau senengnya orang apa mana saya akan ngendikan matur langsung karo gusti Allah kayak kalau ini Ramadan terakhir kalau diundang pengajian kali Pak Jokowi ini kalau ini termasuk yang paling sering diundang kali presiden ramadhan ini saya akan jadi sholat imam sholat duhur dan saya tahu siah di acara forum silaturahim ketua umum parpol bersama bapak presiden saat ini saya akan jadi imam sholat duhur maka hari itu selama 5 menit Indonesia dalam kendali saya merupakan Pak Jokowi saya mengatur aku soalnya saya imam sholat saya akan sholat tengok ke belakang saya bilang luruskan dan rapatkan softnya Pak Jokowi jawab saya takbir Pak Jokowi melu takbir Allah saya ruko Pak Jokowi melu ruko saya sujud Pak Jokowi melu sujud saya salam saya salam Pak Jokowi melu salam akhirnya begitu ramung salam tak lihat di belakang ada Pak Prabowo ada Mohaimin Iskandar ada Irlangga Hartarto ada Pak Zulkifli Hasan ada menteri-menteri Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi pas di belakang saya Pak Jokowi aku mbak cici manut cici limang menit pak indonesa tak kuasai pak presiden manut keragu mau ngelimang menit sombong halo pusing tua melambung sombong amat aku sombong ngerawakmu apa tau yu yu iya ibu melu-melu aku gak coba tau irang gila ya Allah malah aku ya tukang las yu yu saya rasa di pantai ibu 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 tukang las sama tukang pijat ibu 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 aku nanti ditelepon pak presiden ditelepon presiden mawon senengnya raumum ibu berpon kabare saya pak presiden wantan dawo pak bla 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 ditelepon presiden mawon senengnya raumum ibu 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 mungkin Amun supaya cewek pengajar nak nyawa selalu ala nabi Muhammad sekarang problemnya adalah banyak orang tua justru tidak mendidih anaknya untuk takalumma Allah tidak mendidih anaknya bercakap-cakap dengan Allah melupakan Quran padahal nyewon sewo surga itu merindukan empat golongan pengen bautan dirindukan kali surga jenengkan rindu bautan kali surga kita semuanya rindu pengen masuk surga tapi belum tentu surga merindukan kita kanji nabi mainai coro bagaimana menjadi orang yang dirindukan oleh surga surga itu merindukan empat macam golongan muka-muka kulopan jenengkan sami termasuk orang yang dirindukan dirindukan pacari mawon seneng dirindukan bucuni mawon seneng gimana buatan bu dirindukan bucuni seneng apa bahagia apa apa dirindukan bucuni tanggane pengalaman matamu pengalaman istrimu adalah semangatku apa eh semaput lanang medok itu apa nom nom napas buatan orang yang pingsan bareng kepanasan yang pingsan dipindahkan ngisur panggung ngisur panggung itu apa oh kali ya itu kayak lagi mawon orang pingsan jadi gak ngerti iwak nih kalau nengkali pingsan orang ada ngerti mohon dan iwak turu orang mereka kebanjiran buntis yang pingsan diangkatkan mpon oh ngapu sih ala kamu carper cari perhatian padunya kamu pingsan pengen aku kasih nafas buatan toh oh nengkah lah pengen jembar gampang bu alil quran oh nomor si jilo nih siapa mereka yang diindukan oleh surga yang pertama adalah orang yang senantiasa membaca al quran milo kita itu punya kebiasaan kalau bulan ramadhan biasanya di masjid dan musola setelah taroweh biasanya tadarusan ini apa buatan jenikan wingi ramadhan tadarusan apa buatan tem musola tem majid tadarusan nganggup speker apa buatan saat ini beberapa kampung dan tempat itu membatasi tadarus quran lak nganggup speker sampai jam sepuluh malam saja setelah itu gak usah pakai speker karena dianggap ganggu kenyamanan masyarakat kalau jenis setuju tapi kalau mbak ten wong-wong kadang-kadang aneh temeriki jadilan apa mbak ten lak temagelang itu marah banget ini kok jeninya jadilan apa napa lak temeriki jeninya jadilan dayaan apa produk apa mene daya apa naku saya ingin daya apa nanya soreng jadilan jadilan kuda lumping apa singobarong aku seneng niku budaya tapi saya perbandingan ini perbandingan orang kok aku seneng jadilan aku seneng niku budaya hiburan kok tapi masyarakat aku lucu ada wong tadarus quran dibatasi sampai jam 10 tapi daerah kulon itu lak nanggap jadilan singobarong dayaan saat itu mulai isu nganti dini hari niku rano sing gagas rano sing nesu wong tadarus quran jam 10 bengikon mandek alasannya ganggu masyarakat tapi wong jadilan singobarong oh mungkin apa betul dari pagi sampai pagi lagi bahkan kadang-kadang kerungu adan mau dilanjut lagas terus persis bahmu persis bahkan menawiti yang kalirjo diundang pengajian orang mesti mangkat kakeyan sambat tapi tanggone nanggap singobarong orang diundang mangkat diundang pengajian dada takon kia ini sopa ganteng ngap nama apa tua ganteng nga nga ngang goblank nga 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 jih kamu batin ya jih ko kagetih nga diundang Singobarong kasih padahal Singobarong ngundang demit kok sing teka wongkobar berarti wongkobar kaya demit berarti lurai lurah demit di lurai milah bapak ibu para demit rahimakumullah lho ngaku kita mula pengajian jam siji jam luruh orang ngandek semangat temen tadaru jam sepuluh sepi bahkan tersinggung jadi ini berbeki kuping singobarong sing undang demit senengi raumom tadaru skoran sing omong-omongan karo gusti Allah malam berbeki kuping berarti kuping jangan-jangan setan ini loh saya itu orang yang paling terdepan nguri-nguri budaya termasuk Singobarong monggo tapi sak seneng-seneng karo Singobarong ojo ngalah seneng mumarang Al-Quran milah lho teng meriki pendidikan Al-Quran ayo anaknya didorong diragati ini nyatani lah mbak lho nonton singobarong anaknya disangoni lho lho belajar Quran kan bayar SPP wak gyah lho mbak lho teng meriki pendidikan Quran bayar apa gratis gratis lho nonton singobarong anaknya sangoni nombor batin bajingan eh pak lorah wargamu nonton singobarong sangoni melebu madrasa diniah gratis berarti lho kajen madrasa diniah nombor singobarong tidak dirindukan oleh sorga tapi dirindukan oleh singobarong jadi sesu lian melebu sorga jeneng jatil karo singobarong ini lakonnya kok singobarong itu bu sarat seseorang itu mendapatkan ilmu kan ini ada 6 nomor siji anak kudu cerdas cerdas kudu waras lebok wakir wakir wajiti adun wadiramun dan seterusnya nah maksudku lho ngeten guru ini kulak mulang tenanan tapi orang tua biasanya tidak mikir kesejahteraan guru mbah mudin itu salah satu orang terpenting di dalam masyarakat urusan kelahiran sampai kematian biasanya segerusnya segera mbah mudin orang-orang lahir untuk ngakim mbah mudin brokawan mbah mudin aki kawan mbah mudin mati mbah mudin tanglilan mbah mudin yasinan mbah mudin temeriki mbah mudin sama mbah kaum bersportnya mbah kaum tapi jalan dateng di dalam mawar langsung tamunya polisi gimana dimantu polisi gak mantumu sampai yuk polisi mantumu sobo polisi tentara mantumu sobo lurah lurahnya waye mati nih kan mau pengajian awal sampai akhirnya ngerokok terus waye lanjut pak lurah lo seluruh ayo ito ya awalnya panas kok canggih dipanasi bisa nih kalau aku soalnya rungisong ngerasa kayak nikmatin rokok milan apa kalau bawah ngerokok kalau kita menjajal Pak lurah pisang enaknya ini enaknya rokok apa ayo gini omet ngu lusani kira nyawal ngombek kopi enak-enak dikannya digambar Oh kopi kipahit kaya gula tambah enak didik kaya susu malah mumet nunggu itu pulau ngombek susu malah mumet kopi susu mumet gua kopi ini ngajak melek susu ngajak turun Melokolo lak disukuh kopi susu biasanya tak kali kopi ini tahu susu tak cepet di ngasih enak rokok itu dimana makanya kenapa saya nggak ngerokok kalau aku jajah lebih jalan lagi apa ya malah suwi-swi canggamku kaya asbak bu bu langgoleman tuh seneng-seneng ngerokok apa-apa sorry Pak Lurah mereka lebih milih saya daripada Pak Lurah kadang-kadang lah ngaporknya lah nyedot itu jauh Hai kuliah kira-kira bisa nih mulai orang roblas kacilik kalau datang ngerokok padahal bapak kuliah ngerokok adik kuliah ngerokok emas kuliah ngerokok santri kuliah kata ngerokok santri kuliah ngerokok malah pujian apa siapa wongi permangan orang rokok wadogaro wongi siang orang cewa Hai aku alhamdulillah Hai bawa temenannya lah Hai cerita mendingan orang mangan daripada orang rokok tenang nih ngapus ibu eh lawa ide karumudin kok siosio karumbah kaum tuh aku nih manteng usapa netin dikadang-kadang Mbak Muldin aku mesakibar ngebur jenazah ngerokok asak bungkus jadi pengen ngerokok mo ngetennya wong mati dan siosio Mbak kaum nih aku mesakibar nanti Mbak kaum ngemerigi nanti Mbak kaum nih coba Mbak kaum nih hari sih Mbak kau mawamu tenang aku Mbak kaum woy gimana bungkus jenazah oh kurang ngajar Mbak kaum nih ngeko sekolah pengen bungkus jenazah tapi wong mati perang aja tenang padahal Mbak kaum ini aku penting polisi mati si bungkus jenazah lurah mati si bungkus jenazah banser mati si bungkus jenazah bakau mati bungkus jenazah sesok mati mendem Dewi gelundung orang-orang kayak Mbak kaum itu kenapa dianggap kaum karena minimal dia apa dengan satu dua ayat Alquran berarti ini apa? orang itu akan meninggikan derajatnya dengan Alquran problemnya adalah kalau sekolah umum kita sebagai orang tua ngeragati sakpol-polik tapi lah anak belajar Alquran orang tahu diragati buktinya apa? sak ngong-ngong ada TPA ada madrasah dinia rata-rata gratisan mungkin apa Mbak ten? lah anak yang melebuk SMA dahulu ke sapi, dahulu ke wadus anaknya kuliah dahulu ke sawah tapi anaknya belajar Alquran belas orang tahu diragati anak saya yang pertama itu mas Adki ini umur limang tahun kalau buku saya yang melebuk itu ada TPA ini saya yang melebuk itu ada TK taman kanak-kanak buku saya matur Beb bebek matamu bebek mau bujukku ayu waduk nanti mawon cantik itu syaratnya tidak harus putih tapi harus perempuan lah ya bener tuh cantik syaratnya tidak harus putih tapi harus perempuan masak lu raya ayu kan ramukin kalau jawab apa? ini saya izin mas Adki saya yang melebuk itu TK tidak apa-apa nih saya mau ajari ngaji dulu terang saya jawab ulangan ngaji di Sik baru melebuk itu TK aku raisin anakku ketinggalan moco abcd yang penting anakku kudu iso moco koran aku raisin anakku ketinggalan pelajaran umum tapi aku izin lah anakku nganti raiso moco koran soalnya sesolah aku mati yang ditakok ke tengkulo ini aku awakmu tidak anakmu Al-Quran apa durung orang takoh ini anakmu mau ajari matematika apa durung sesolah takoh ini ini aku dalam kubur hei wang Tuhan itu anak anakmu mau ajari Al-Quran apa orang? ditakok ke yuk tapi lah kelasnya orang dhablu kayak orang kobar dijawab hei kamu anakmu mau ajari koran apa orang? dijawab orang kobar kamu nanya so giebuk cangke muka roh malaikat diel gebuk gelundung malaikatnya mungo toh ganjil toh ganjil toh ganjil toh toh ganjil toh ganjil akhirin apa anakku lo angsal melebut teka tapi sarate kudu iso moco koran kudu pengen anakku lo sing pertama kali sing diwocone ku al-Quran alhamdulillah tenan pak anakku lo lakon ngaji sakniki seneng lakon sekolah hangel memet dasku yuk anjil kelas telum munggu kelas papat ujian matematika soal 10 salah kabih gurune ajeng nesurawani uang anak iki aik gurune kalo telepon pak guru jenengan mang tindak tengpondok kalo ya pengen ngerti anakkulo ngobokok salah kabih gurune moro anakku lo takau nih mas kenapa soal 10 salah semua gak ada satu pun yang benar pelajaran matematika kemarin anakku lo njawab nyewon sewo pak guru kenapa semua salah gak ada satu pun yang benar karena kebenaran itu hanya milih Allah betul leh lanjutkan saniki tenan anakku lo belas ora seneng karu matematika soalnya kulo dewi redong matematika jenengin mohon matematika makin tenanan makin tidak karu-karuan matematika lo seporo gapit lah kulo ni ku belas rasa matematika ora penting kulo ni ku ngitung duit lah butuh matematika cukup buka kalkulator soalnya kipintar matematika rasa golek duit kalau pinter duit rasa matematika jenikan pilih bundi pinter duit jenajan rasa matematika tapi lah matematika ibu-ibu kobarni ku siji pak orangnya mau tambah-tambahan orangnya kurang-kurangan apa mana bagi-bagian kira-kira pokoklah duit bisa membuang wedok surah mungkin dibagi betul pak wedok dilawan orangnya mau tambah kalau tambah orang-orang kurang apa mana dibagi orangnya ya tekoi milo seki ditilok oh panitian jalo kota amal ayo saya bunuh apa satu saya bunuh danco danco saya bunuh eh panitiannya siap-siap ayo mbaknya solawatan lagunya apa lagunya aku tak ngerungoknya suara kuntek kerja 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 ganjel toh ganjel ini apa lagunya oh aneh alam hati anak soleh hei do di panitia infake kunti panitia nih mau njaluk rasa apset wuih ngangih toh sabar toh saya mau ngetan ini panitia ini siap sewu apa satu sewu sehingga dompeti satu sewu kalau sewu si di cemlong ke sewu tak ada kaki moga-moga duwiti hilang saat dompeti sehingga kalau ada infake nyemplungi sewu tak ada kaki moga-moga dompeti kecopetan infake sewu receh loh cek ini pekok pekok ini sangelangan ini alam hati anak soleh salu ala nabi muhammad ayo selasubu kok malah iso apa orang 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 iso saya kisah mau apa mangkuburel malah iso alam hati anak soleh orang iso mangkuburel iso rungkat ini pengajar pendangdutan lagu singobarong singkondang apa lagu ini eh kunjin lawang suargo apa duk terserah apa selesai pengumpulan infake seribu rupiah sewu rogoh kotang mali mbok mbok padahal duk sewi gambarnya apa patimura nyekle pedang kok nyimpen yang jeruk kotang bisa dibuat iso semua mbok nangguya rasa pamit kok pamit bareng lah ya kalau ngewis minggat kok ngingkang 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 gusm matu ngingkang gimana eh jelok dicewai mau ngecap butuh gila apa titik kripek ayam ayam jelok pete pete ngomongnya pete kok ini melu-melu ini ngopo cah ini sawak bokong kabur selalu Allah Nabi Muhammad nah berarti apa Bapak Ibu ini perlu cara kita kita fokus untuk bagaimana menjadikan anak kita itu ahlul quran bagaimana kita sering diingatkan bahwa kemuliaan seseorang itu karena al quran orang yang mempunyai derajat yang tinggi adalah orang yang belajar al quran bahkan bahkan dia sebutkan lebih lanjut kawajipannya wawang tuwan kum buatan dadek ke anak sukih buatan marisi omah buatan marisi sawah tapi apa anak kiranya wajib untuk diajarkan membaca al quran mulang anak ahlul quran itu tidak hanya ketika anak sudah lahir bahkan ketika anak masih dalam kandungan bojone meteng sing lanang seragap moco quran apa meneh kok mbok ne neku rajin moco quran ketemu kali bunya ini keren yang magelang selama hamil selama hamil sembilan bulan sepuluh hari setiap harinya setiap harinya hatam quran sekali berarti selama sembilan bulan sepuluh hari neku hatam peng pinten sebulan telung puluh dino telung peng pitul likur berarti selama hampir 300 hari neku apal peng telung atus sedih hatam pirsan awai dewe romadon sebulan ma'an 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 hatam ma'an 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 mantan nanyar di lalah mantunya kondati imam kan isin ma'an sholat ma'an ma'an kondisi kondisi akhirnya di di wajah in na'an zana nanti lalai salah in na'an zana fi layla tul koder salah bener salah saya bener til apa tul til moconi tul in na'an zana fi layla tul koder kue ngulai sop mene rap ngulai sop ngulai bojomu oh jelok radio tapi keren lagi wingi santriku gagal jadi tentara gara-gara untu nelek lagi cek ompong jadi tentara kan wingi santriku lho daftar tentara ditolak gara-gara untu nelek tes kafe lulus untu nelek ditolak akhirnya panitanya tak telepon ngopo santriku ditolak jadi tentara maaf gus giginya jelek saratnya giginya harus bagus akhirnya kalau jawab jenengkani lucu pak tentara pak tentara sesuk tentara tugasnya perang perang tembak tembaan orang cokot cokotan lagi ini sarip ompong malah tentara nyogok tembak dalam tembak dalam masih ini seneng tembak dalam oh dereng mbak jawab dereng pilih keluar malam apa keluar 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 dalam matamu gitu orang orang yang ngerti bahasa ngunuh ini eh apa oh tiktok pak i harus ada upaya bagaimana kemudian kita menumbuhkan rasa cinta kepada Al-quran jangankan kok jeningan moco ngerungok kemauan pahala ketika Quran dibacakan maka perhatikan dan dengarkanlah maka kamu akan menjadi orang-orang yang dirahmati orang-orang yang dikasihi orang-orang yang disayangi cukup ngerungok ke ada bacaan Quran tapi gak pernah didengarkan contoh layatan layatan biasanya spekernya dibacakan apa? Quran apa? rungkat orang-orang mati kok rungkat orang-orang mati biasanya tartil Quran pasang spekernya baca ke Quran seng layat kira-kira ngerungok ke apa ngomong diwi-dwi malah kadang-kadang ngerasani seng mati sopok ke si mati Pak Lurah umpamane Pak Lurah wes langsung nimbang nimbungi kancanya gue ngerti rambien Pak Lurah jaman bagi BLT aku kira ke duuman yuk padahal aku warga gak mampu kancanya nambai soalnya sih dibagai dulur-dulurnya lurahi dewi warga kamu Pak Lurah ngomongi kancanya nambai padahal tartil Quran saya kira rasa aku mati nguntal BLT malah koyonnya tenan gitu itu bukan tenan fakta pokoknya dari Lurah ini masaknya dirasanya Pak BLT lagian orang kabarnya lucu cerita-cerita peraturannya BLT untuk orang miskin yang gelang emas gede-gede yang ngaku miskin apa Pak Lurah yang duit mobil ngaku miskin yang sawah yang ngaku miskin orangnya ya teko yang melunggu biasanya baju nireng baju nireng saya nengisor panggung contoh gitu si baju nireng orang jaluk BLT ngemis lawan-lawan mati diwaca ke Quran kul innal mautal ladhi dafiruna minnu fa inna wumula kikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wa shahada fayunabbiukum bimakum tum tak melun yang ngerasani yang dirasani yang mati kalau diwaca yang baju nireng disor panggung jilpapet coklat wongku jaman BLT ngantri padahal suge lak pengajiannya gelangnya dinggo kabih mas-masan padahal aku yang ngerti gelangnya imitasi artinya apa kita menganggap Al-Quran itu belum sebagai imam kalau kita anggap Al-Quran sebagai imam berarti awai dewin ini uripe kudumelu aturane Al-Quran melu tuntunane Al-Quran contoh Al-Quran dawuh arrijalukawamunalan nisa wonglanang kui imam wongwedok tegesin apa imam kui kudu ditakati lak wonglanang imam wongwedok berarti makmum makmum sing api wik makmum sing manut karo imam imam sing api yang diikuti oleh banyak makmum setuju bu setuju wonglanang imam wongwedok makmum makmum wik wongwedok wonglanang imam makmum sing api sing manut karo imam imam sing api yang diikuti oleh banyak makmum setuju bu lama kok setuju berarti bojomu semakin diikuti oleh banyak makmum semakin baik setuju pak cocok sang sang ngong imam ngatur makmum yang kelasnya wongkobar kali rejok malah kata makmum ngatur imam wongwedok ngatur wonglanang gimana apa mana wongwedok ngaku kocok motoy reng mesti ngatur wonglanang wongwedok diatur orang ngatur yuk ngawai dia ngatur yang bener wonglanang buka hp ini wongwedok apa wongwedok buka hp ini wonglanang kui karep mu yang bener kudunya wonglanang ngecek hp ini wongwedok soalnya apa wongwedok maksiat kelawan hp ini yang lanang melu tanggung jawab dosa ini wonglanang maksiat karu hp ini wongwedok orang melu dosa kudunya wonglanang ngecek hp ini wongwedok tapi sanggung wongwedok ngecek hp ini wonglanang apa orang nyili hp mu pak modar kaya milah wonglanang ini ketinggalan ketinggalan dompet ngomah orang galau tapi ketinggalan hp galau contoh lurai aduh di cek modar modar ayo milih ketinggalan hp apa ketinggalan dompet modar masih dompet hp perang broto yudo ujung ini jeneng umi hp ini ada yang telepon siti ayo pas ngangkat saya modar modar bu lama lu tuntunan al quran wang wadhan wang lanang orang wadhan malah ngatur wang lanang berarti kita kurang memahami bahwa fungsi al quran itu adalah bahwa quran itu sebagai petunjuk kurang mandi bu jeneng anak wedo wadhan ahli zina ijazah lakturu di wajah di terus dodo di wajah alam nasroh laka sodro insyaallah anaknya akan terhindar dari zina seumur hidupnya amin sirai di jekal inna angzal na filaylat il kater sampai rampung dodo ini di jekal alam nasroh laka sodro lara pengumbeni anaknya minimal mengwacak ke fatihah silah rohman roh al fatihah di sebul ke di ke anak fatihah ini mandi fatihah ini ampuh ono kopi panas wacak ke fatihah pengen satus langsung ngadem pak lura pengen ketemu malaikat gampang pak lura mojo fatihah pengen satus tanpa ambekan langsung ketemu malaikat israel nah inilah urgensinya Al-Quran maka saya terima kasih kepada panitia masih mau menggelar saya hanya berdoa kepada Allah mudah-mudahan anak cucu kita dijadikan ahli Al-Quran amin Allahumma amin sudah setengah empat nanti mumpung tak sepam mabu bodoh kalau sering ngomong bener pokoknya hari ini yang datang selak sekaligus halal-lebi halal saya hanya bisa matur yang minta doa saya doakan yang minta maaf saya maafkan dan yang minta THR saya minta maaf dengan ucapan semoga semoga semuanya